Keinformasi lainnya, Pemirsa Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melalui Direkturat Reserse Narkoba berhasil membongkar pabrik rumahan sabu cair di sebuah apartemen di Batam, Kepulauan Riau. Dalam penindakan ini, tiga orang tersangka berhasil diamankan beserta 62 botol sabu cair. Kapolda Kepulauan Riau, Irjenpol, Yan Fitri Haliman Syah mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang dilanjutkan dengan penyelidikan tim lapangan selama dua bulan. Ini merupakan lokasi pengolahan sabu cair menjadi berbentuk kristal bening atau laboratorium mini yang memanfaatkan ruangan dalam apartemen. Dari hasil penindakan ini, petugas menciduk sepasang suami istri dan seorang pria. Dari tiga tersangka yang diamankan petugas, menyita sedikitnya 62 botol berisi 33,5 liter sabur cair. Pengungkapan ini merupakan keberhasilan dari suplit tiga di Trades Narkoba, Polda Kepri dengan komitmen dalam memberantas peredaran narkoba di Kepulauan Riau yang masuk dari luar negeri atau diracik di Batam. Kini ketiga tersangka yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan intensif dan para tersangka juga positif mengkonsumsi metapetamin meski begitu petugas masih mengumpulkan barang bukti sabu dan mengejar tersangka lain yang terlibat dalam jaringan ini. Dan atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton!